Badan Emil Zakat Nasional Basnes meraih penghargaan sebagai Best Business Transformation 2021 yang diadakan media SWA. Basnes terpilih bersama 14 perusahaan dan lembaga lain yang berhasil dalam bertransformasi dan berinovasi. Basnes dinilai berhasil bertransformasi dalam pengelolaan zakat secara digital yang memberi kemudahan masyarakat untuk berzakat maupun penyeluruhan dana zakat infak dan sedekah secara digital. Ya kita bangga lah bahwa apa yang kita lakukan demi masyarakat, demi rakyat dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan kemudian dilihat orang dan kemudian diberi penghargaan. Tentu saja ini adalah penghargaan pada semua elemen yang ada, semua amil-amilat yang ada karena kami tahu persis bahwa teman-teman di Basnes ini kerja keras. World Giving Index 2020 mendobatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia, versi yang dirilis Charity Aid Foundation. Indonesia menempati peringkat pertama dalam daftar negara dermawan dengan skor indeks keseluruhan 69 persen di susul Kenya, Nigeria, Myanmar, dan Australia di lima besar. Zakat infak dan sedekah memberikan pengaruh besar terhadap predikat ini. Selain itu, peringkat ini juga menunjukkan jika masyarakat Indonesia semakin meningkatkan kepeduliannya dengan berbagi di masa pandemi. Charity Aid Foundation ya, sebagai negara paling dermawan dalam skor yang cukup tinggi dan jauh dengan yang ada di bawahnya, nomor dua, itu berarti menandakan bahwa dari dulu kedermawanan itu adalah bagian dari budaya Indonesia. Sehingga dengan demikian kami berharapkan nanti kedermawanan itu bisa dikoordinasikan melalui Basnes sehingga program-program kedermawanan ini betul-betul bisa efektif ke masyarakat. Terutama dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo saya Riki Arun, mau mengajak teman-teman semua untuk berbuat baik, berbagi kepada teman-teman kita dan saudara-saudara kita semua yang membutuhkan, yang ingin bahagia juga sama seperti kita semua di sini. Mari kita bantu mereka lewat Basnes dan kumpulkan, berbagi yang terbaik buat mereka. Badan Emil Zakat Nasional Basnes terus mendampingi para mu'alaf binaan dalam memperdalam ilmu agama. Salah satunya melalui pembinaan mingguan bersama Dai Mu'alaf Center Basnes di Desa Muntei, Kecamatan Siburut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Pembinaan mingguan yang dilakukan pada Minggu 12 Juni ini diisi dengan pentingnya kesabaran dalam menuntut ilmu dan belajar bagi mu'alaf. Basnes berharap dengan pendampingan dan pembinaan intensif ini, para mu'alaf dapat menjadi pribadi yang lebih baik, serta selalu mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah SWT.